Assalamualaikum sahabat, semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Mimin akan membawakan alur cerita Legend of Xianwu atau Legend of Martial Immortal yang diadaptasi dari novel Xianwu di Zune. Mohon maaf jika alur cerita dengan filmnya agak berbeda, karena Mimin akan membawakan cerita versi novel. Dengan daging dan darah, siapa yang ingin menjadi tidak berperasaan tanpa air mata? Wulei berkata dengan tenang, dengan lembut mengangkat matanya dan melihat ke dalam ketiadaan. Meskipun mata yang jernih dan indah itu masih acuh tak acuh, mereka akan selalu mengungkapkan jejak emosi manusia secara tidak sengaja. Setiap saat, ekspresinya adalah samar-samar, sepertinya dia sedang mengingat hal-hal kuno. Tubuhnya sulit untuk menyembunyikan perubahan kehidupan dan jejak waktu. Di bawah debu tahun, kisahnya tersembunyi, merekam ketidakberdayaan dan kekejamannya. Apa asal usul kota tanpa air mata? Setelah sekian lama, Ye Chen bertanya lagi, masih tanpa bercanda, masih menatap tajam, berharap mendengar jawaban yang benar untuk menyelesaikan masalahnya yang sudah berabad-abad lamanya. Lima wilayah terlarang dan kota tanpa air mata keduanya milik surga kuno, dan mereka juga membawa misi tertentu. Orang-orang berada di wilayah terlarang dan orang-orang berada di kota tanpa air mata. Bahkan jika dunia manusia sedang menurun, bahkan jika semua orang dikuburkan, mereka harus menaatinya. Ini, dia berdarah dingin di area terlarang dan kejam tanpa air mata. Kata-kata Wutir lembut dan halus, akhirnya mengungkap rahasia kuno. Apa sebenarnya yang kamu lindungi? Ye Chen mengerutkan kening, ingin tahu jawabannya. Fondasi surga dan harapan semua makhluk hidup. Fondasi surga, harapan semua makhluk hidup? Tidak bisa mengatakannya. Wulei berkata dengan ringan, kilatan emosi di matanya menjadi tidak terlihat lagi, dan dia menjadi orang yang tidak berperasaan lagi. Ye Chen terdiam lagi, alisnya berkerut lebih dalam. Dia tidak tahu apa arti latar belakang langit, dia tidak tahu apakah harapan semua makhluk hidup adalah apa yang disebut cahaya. Dia hanya tahu bahwa ada hal-hal yang tak terkatakan. Hal-hal tersembunyi di kota terlarang tanpa air mata. Oleh karena itu, tidak menangis bukan berarti kejam, ia juga memiliki darah daging, dan ia juga bersimpati dengan rakyat jelata, hanya karena ia mempunyai misi tertentu maka ia harus tidak berlinang air mata dan bengis. Saat angin sepoi-sepoi bertiup, dia mengangkat kepalanya dan melihat ke kota lagi, dan melihat ke peri lagi. Pasti beberapa tahun yang lalu dia mengorbankan cinta mereka dengan imbalan semacam kekuatan untuk melindungi kota. Sebuah kuno misi, yang untuknya aku bersedia menjadi mayat berjalan. Pada saat ini, kesedihan yang mendalam membanjiri hatinya, dan rasa hormat yang mendalam juga menyelimuti keadaan pikirannya. Dia sedih atas kekejaman tanpa air mata, dan dihormati atas kekejaman tanpa air mata. Wanita yang hidup mengorbankan hal-hal yang paling berharga, seperti ngengat, bergegas menuju api yang berkobar. Pada saat ini, kebenciannya terhadap kota tanpa air mata menghilang. Kota perihalus membawa kekejaman tanpa air mata, tetapi juga membawa keburukan abadi. Setelah sekian lama, dia memejamkan mata dan tidak melihat air mata lagi. Di bawah bulan, dia masih tampak seperti mimpi. Melalui semua perubahan hidup, dia mungkin telah berdiri di sini, berdiri di puncak kekejaman, memandang melalui kehampaan yang halus seperti semut yang rendah hati, diam-diam memandangi langit berbintang yang luas dan dunia manusia. Ada sedikit rasa iri di matanya yang acuh tak acuh, iri pada orang-orang di luar kota, iri pada kemampuan mereka menangis dan tertawa, iri pada suka dan duka mereka. Sangat disayangkan baginya, rasa iri itu hanyalah sebuah harapan berlebihan yang menyedihkan, dia tidak memiliki air mata, jadi dia hanya bisa bertahan selama bertahun-tahun dan kekejamannya yang tanpa air mata. Angin sepoi-sepoi bertiup, sedikit sejuk. Wu Lei Yu memeluknya dengan tangannya, tapi dia selalu merasa kedinginan. Pada saat ini, dia tampak bukan lagi peri yang menyendiri, tetapi seorang wanita yang lemah, dia tidak tahan dengan angin sejuk malam dan tidak bisa menahan gemetar dengan tubuhnya yang halus. Kesedihan Ye Chen semakin kuat, dan hatinya sakit untuk beberapa saat, karena dia merasa kasihan pada wanita bernama Wu Lei ini. Bukan angin yang dingin, tapi kota ini, tanpa kembang api dunia, tidak peduli seberapa tinggi jika kamu berdiri, itu akan tetap menjadi tanah penjara. Kamu memiliki seseorang untuk dicintai. Kata-kata Ye Chen yang tiba-tiba memecah ketenangan malam mungkin, Wu Tir, yang sedang menggigil saat ini, memiliki harapan ini, berharap seseorang akan berbicara dengannya. Ya, Wu Lei tersenyum ringan. Dia seharusnya menjadi orang yang memiliki kemampuan hebat, kata Ye Chen sambil tersenyum. Dia tidak mengeluarkan air mata atau kata-kata, tapi ekspresinya sedikit bingung. Dalam kegelapan, dia sepertinya bisa melihat pemandangan kuno, dan melihat sosok punggung biasa. Itu adalah seorang sarjana, membawa keranjang bukunya, berjalan ke Beijing. Dalam perjalanan menuju ujian, saya melakukan perjalanan melewati gunung dan sungai, berharap bisa pulang ke rumah dengan pakaian bagus. Tidak seorang pun seharusnya mengira bahwa ratu yang tak tertandingi yang kejam dan tidak menangis, yang dapat sepenuhnya menyalahgunakan tubuh suci, peduli pada manusia, dan dia telah menjadi debu sejarah. Berapa lama kamu akan berjaga? Setelah membuka topik, Ye Chen juga mengganti topik pembicaraan. Dia memiliki beberapa keraguan yang masih perlu diselesaikan. Sedangkan untuk mengobrol, jika keraguan sudah hilang, Anda bisa ngobrol dengan Wu Lei selama tiga hari tiga malam, dia orang yang banyak bicara dan tidak akan pernah diam. Menunggu dia kembali, menunggu kesempatan. Yang dia maksud, Ye Chen bertanya ragu-ragu. Ratu surga kuno. Permaisuri benar-benar masih hidup? Hidup, kata Wu Lei dengan tenang, mengungkapkan rahasianya. Ini. Ye Chen menelan seteguk air liur. Meskipun dia telah mempersiapkan mentalnya sejak lama, tetapi sekarang dia mendapatkan jawaban yang akurat ini, dia masih sangat terkejut. Iblis dan tubuh suci pertama bergabung, berapa banyak makhluk tertinggi. Dia bahkan tidak membunuhnya sepenuhnya, wanita jalang itu benar-benar bodoh. Dia tidak bisa membayangkan bagaimana permaisuri bertahan di era kegelapan dan pengepungan kekaisaran. Suatu saat, Keitai mengangkat matanya lagi dan menatap Wu Lei, di mana permaisurimu sekarang? Di mana-mana, kata Wu Lei santai. Di manapun. Ye Chen mengangkat alisnya, tanpa sadar menundukkan kepalanya, dan melirik selangkangannya, itu ada di mana-mana. Artinya dia ada di mana-mana, mungkin kamu bisa bertemu dengannya di toilet saat buang air kecil, itu akan memalukan. Wu Lei melirik ke samping, matanya sipit, dan ada api di matanya, suasana hatinya tenang, tetapi karena penampilan Ye Chen, dia memiliki keinginan untuk memukul seseorang. Ye Chen tertawa datar dan buru-buru mengganti topik pembicaraan, kalau begitu kesempatan yang kamu sebutkan berarti. Iblis surgawi sedang menyerang tujuh kejahatan, Wu Lei menutup matanya dan menjawab dengan sederhana dan rapi. Apa sebenarnya iblis surgawi yang menyerang tujuh kejahatan? Ye Chen langsung bertanya lagi, karena dia mendengar kalimat ini, ada kalimat lain setelahnya, dan dia mengingatnya dengan jelas. Sebuah visi. Visi bencana. Mungkin ini adalah gambaran alam. Wu Lei mungkin lelah karena berdiri, jadi dia menemukan sepotong batu giok dan duduk dengan lembut. Malapetaka, nasib baik. Ye Chen berbisik, arti harfiahnya tidak sulit untuk dipahami. Bencana dan nasib baik hidup berdampingan. Dia telah mengalami terlalu banyak, tetapi dia tidak tahu apa hasilnya ketika penglihatan itu datang, apakah itu bencana atau kebaikan. Harta benda. Dan pada saat ini, dia berpikir bahwa kalimat terakhir dari Tian Mo Chong Kishya juga literal, dan tidak sulit untuk dipahami, mengatakannya membuatnya cukup bersemangat. Tiba-tiba angin sepoi-sepoi datang lagi, tepatnya angin kencang, datangnya tiba-tiba, mengguncang Ye Chen bola balik, apakah dia masih terikat? Ia juga digantung di pohon, diayunkan ke atas dan ke bawah seperti ayunan. Ku bilang, bisakah kamu memberikannya untukku? Kata Ye Chen, tapi yang dia lihat bukanlah penguasa kota Wutir, tapi alam semesta antara langit dan bumi, alam semesta di kota itulah yang berubah yang menyebabkan angin kencang yang tiba-tiba itu. Itu bukan sebuah pukulan, jika seorang kaisar semu biasa tertiup ke tepi alam semesta oleh angin, bukan tidak mungkin dia akan langsung tertiup menjadi abu. Bukan karena angin kencang itu kuat, tapi dunia kota tanpa air mata terlalu menakutkan. Mengenai permintaannya, Wu Lei tidak menghiraukannya, senang melihatnya dan menarik perhatian. Ayo, mari kita bicara tentang zaman kuno. Percakapan aneh selalu lugas, Ye Chen merasa sangat marah saat mendengarnya. Dia tidak mengatakan apapun saat mengajukan pertanyaan. Bagaimana dia bisa begitu menjengkelkan? Letakkan saja untukku. Kamu bisa memberitahuku apa hubunganmu dengan Cusuan dan yang lainnya, kata Ye Chen dengan wajah gelap. Wu Lei membuka mulutnya, tapi dia bergumam pelan, seolah berbicara pada dirinya sendiri atau pada Ye Chen. Alis Ye Chen sedikit berkerut, dan matanya berkedip, Saudari, dia yakin itu tidak akan sesederhana itu, dan dia yakin tidak akan ada air mata, dan dia tidak akan menceritakan rahasia sebenarnya. Dia hanya memberinya dua kata ini, dan membiarkan dia memikirkan artinya sendiri. Siapa kamu? Namaku Wu Tir. Penguasa kota Wu Tir berkata dengan tenang, tapi dia menjawab pertanyaan itu, tapi tidak menjawab keraguan Ye Chen. Artinya jelas, dan aku tidak ingin mengatakannya. Ye Chen menarik napas dalam-dalam dan matanya menyipit. Sekali lagi, mereka adalah orang-orang yang menjual sesuatu. Kalian semua layak disambar petir, kalian semua layak disambar petir sampai mati. Kalian semua terlihat persis sama dengan permaisuri. Jika tidak ada hubungannya, tidak ada hantu yang akan mempercayainya. Kalau bicara soal asal-usul, dia sangat imajinatif. Mungkin, Cu Suan, Cu Ling, Ruo Si, dan Wu Lei adalah sisa jiwa permaisuri. Jika ini benar, maka dia tidur dengan permaisuri dan melahirkan seorang putri yang berharga. Tidak heran tidak ada seorang pun di area terlarang yang ingin bertemu denganku. Ye Chen bergumam di dalam hatinya, dari lima raja surgawi hingga kehancuran langit dan bumi, setiap kali dia melihatnya, wajahnya akan menjadi hitam, dan dia akan selalu berpikir untuk memukulinya. Sepertinya ada kesalahpahaman selama periode ini? Tiba-tiba angin kencang datang lagi, angin lebih kencang dari sebelumnya, dan menyengat tubuh sucinya. Selain itu, terdengar suara berderit dari suatu tempat dalam kegelapan, suara tersebut seperti rumah yang akan runtuh, baloknya tidak mampu menahan dan hampir pecah. Mata Ye Chen bergerak ke kiri dan ke kanan, melihat sekeliling dunia. Di matanya, alam semesta itu seperti balok-balok, yang sepertinya tidak mampu menahan tekanan tertentu dan akan segera runtuh. Seluruh kota tanpa air mata menjadi sangat tidak stabil dan goyah. Berdengung, berdengung, berdengung. Dilihat dari luar, bentuk kota tanpa air mata semakin sangar. Kota ini diselimuti awan gelap, guntur dan kilat merobek-robek, dan banyak tembok kota yang retak. Dengan sebagai pusatnya, terdapat lingkaran cahaya pemusnahan yang menyebar tanpa batas ke delapan daerah terlantar, dan lingkaran cahaya ada di mana-mana kemanapun ia melewatinya, seluruh ruang akan runtuh. Engah, engah, engah. Orang-orang yang masih berada di luar kota dirobohkan satu demi satu, tubuh mereka yang lemah diledakkan di tempat, banyak bintang kuno hancur dan runtuh, dan langit berbintang menjadi berantakan. Apa yang sedang terjadi? Masyarakat dunia tercengang dan penuh keraguan. Melihat dari kejauhan, kota peri yang halus itu sepertinya sedang runtuh. Saya telah melihat kota tanpa air mata datang ke dunia berkali-kali, tetapi ini adalah pertama kalinya saya melihat situasi seperti itu. Mungkin aku akan marah lagi tanpa air mata. Mungkin itu anak ketujuh kita, tapi dia mungkin membuat masalah lagi di kota. 6. Dapat diandalkan Kui Niu dan yang lainnya berbicara satu sama lain, membicarakan spekulasi mereka sendiri. Mata para tetua sangat dalam, dan mereka tidak berpikir bahwa air mata tanpa air mata yang menjadi marah, dan mungkin bukan Ye Chen yang menyebabkan masalah, tetapi ada yang salah dengan kota tanpa air mata itu sendiri. Ledakan Langit berbintang berdengung, dan kota tanpa air mata juga memenuhi langit dengan suara gemuruh. Ada awan gelap bergulung di kehampaan, dan guntur kematian terkoyak di dalamnya. Jika diperhatikan lebih dekat, ada juga penglihatan yang merusak, mencerminkan kemuliaan hari kiamat. Ye Chen terdiam, masih melihat sekeliling. Gunung-gunung di kota tanpa air mata runtuh satu demi satu, dan banyak istana dan pavilion yang ditangguhkan juga runtuh satu demi satu. Bahkan patung batu giyok putih yang berdiri di tengah kota bergemuruh dan bergetar, menunjukkan tanda-tanda kehancuran. Tubuh abadi juga memiliki warna yang lebih berbintik-bintik. Ye Chen menutup matanya dan melihat ke dalam ketiadaan. Di tengah kilat dan guntur, ratusan senjata kekaisaran dapat dilihat, dan manifestasinya masing-masing seperti putaran matahari yang terik. Suara surgawi dari alam ekstrim bergema, dan dewa-dewa kaisar meluap. Mereka harus menekan dunia kota wutir. Sekarang dunia berada dalam kekacauan. Senjata seratus kaisar juga berdengung dan bergetar, terlatih-tatih di ambang kehancuran. Kekuatan macam apa yang membalikkan alam semesta? Ye Chen bergumam, ekspresinya tidak bisa menyembunyikan kengeriannya. Bayangkan saja, kekuatan gabungan dari ratusan senjata kekaisaran Ji Dao tidak dapat menekannya. Betapa menakutkannya kekuatan dalam kegelapan. Tanpa air mata atau kata-kata, dia melepaskan Ye Chen dengan jentikan tangannya. Adapun dia, dia mengatupkan kedua tangannya, diam-diam melafalkan formula Tao, dan mencoba yang terbaik untuk mengaktifkan senjata kekaisaran untuk menstabilkan dunia. Ye Chen mendarat di tanah, matanya sedikit menyipit, dan dia melihat ke alam semesta. Kekuatan Ming-Ming begitu kuat sehingga dia tidak tahu dari mana asalnya. Yang dia tahu hanyalah bahwa benda itu seberat gunung, sangat membebaninya hingga dia tidak bisa bernapas. Ada juga kekuatan penghancur yang muncul dan menghilang, kekuatan itulah yang membuat tubuh sucinya gemetar dan jiwanya gemetar. Asal, Wu Tir membuka bibirnya sedikit. Mendengar ini, Ye Chen melangkah maju, meletakkan satu tangan di punggung Wu Lei, dan menanamkan esensi tubuh suci. Wu Lei segera mengangkat tangannya dan menghadapi kehampaan. Kemudian, asal mula tubuh suci seperti cahaya, membubung ke langit dan memercik kesenjata kekaisaran, ratusan prajurit kekaisaran Ji Dao yang hancur tiba-tiba mendapatkan kembali cahaya kekaisaran mereka dan berhenti gemetar. Ye Chen mengangkat alisnya, bahkan tidak mengetahui bahwa asal-usulnya sebenarnya dapat memberkati tentara kekaisaran. Karena senjata kekaisaran distabilkan, dunia yang kacau berangsur-angsur kembali tenang, dan awan gelap kehampaan yang berkumpul perlahan menghilang, guntur dan kilat yang berkabut dan sobek juga dimusnahkan menjadi abu. Berdengung, berdengung. Setelah itu, ada senjata kekaisaran Ji Dao, yang menghilang satu persatu di tengah dengungan. Pada titik ini, Wu Terles berjalan menuruni gunung. Ye Chen mengikuti dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, dari mana datangnya kekuatan untuk membalikkan alam semesta? Itu berasal dari zaman kuno. Wu Lei berkata dengan tenang, sering menyikat tangannya dan merapal mantra saat dia berjalan. Tapi dia melihat pola abadi kuno terukir di tangannya dan menghilang ke dalam kehampaan, setiap pola abadi menyatu dengan asal mula tubuh suci, memasuki kabut, dan kemudian menjadi tidak terlihat. Di belakangnya, alis Ye Chen sedikit berkerut, dan itu adalah zaman kuno lagi. Pada saat ini, ketakutan yang belum pernah terjadi sebelumnya membanjiri pikirannya, dan bahkan ada lebih banyak kesuraman. Keberadaan seperti apa yang sebenarnya dimiliki oleh dunia prasejarah kuno yang legendaris? Kaisar Xian Wu tewas dalam pertempuran, dan jutaan jenderal dewa dimusnahkan. Kekuatan meluap darinya dapat membawa kekacauan ke dunia kota Wutir, dan bahkan ratusan senjata kekaisaran yang sangat kuat tidak dapat menekan kegelisahan mereka. Di depan, Wu Lei berhenti dan berdiri di depan peri. Peri itu tampak kusam, matanya kosong, dan tangannya terkatup rapat, tidak bergerak seperti patung yang bisa dia lihat hanyalah awan peri meluap dari tubuhnya, yang sangat indah. Wu Lei mengulurkan tangannya dan menunjuk satu jari di antara alisnya. Setelah itu, banyak orang tanpa air mata, baik mengukir pola abadi kuno atau meletakkan kaki mereka di depan peri. Mata Ye Chen menjadi lebih dalam. Setiap kali dia melewati peri, dia sedikit menyipitkan matanya, semuanya memiliki pola susunan di tubuhnya. Seperti yang Anda lihat, mereka semua dalam formasi tanpa air mata. Setiap kali seseorang dibawa pergi, akan ada jejak ketidaksempurnaan di alam semesta, dan tidak akan pernah lengkap lagi. Mulai berbicara perlahan dan terus merapal mantra. Mengetahui bahwa mereka adalah jebakan, mengetahui bahwa ada cinta sejati di dunia, mengetahui bahwa mereka akan terikat oleh cinta manusia, mengapa mereka membiarkan salah satu dari mereka pergi berlatih di dunia setiap beberapa dekade. Ye Chen mengerutkan kening, dan berkata, apakah kamu sedang memancing? Memancing untuk para pecinta itu, seberangi jembatan Naihe Sialan itu. Benar, saya sedang memancing, menggunakan jembatan Naihe untuk mengumpulkan cinta manusia, Mulai berkata dengan acuh tak acuh, proses ini sangat kejam, tetapi kota tanpa air mata membutuhkan kekuatan cinta. Tapi kamu masih meremehkan cinta di dunia. Ada Dewi tanpa air mata di depanmu, dan ada peri kejam, peri tanpa air mata, dan peri berbaju putih di belakangmu. Kota tanpa air matamu telah kehilangan empat posisi. Aku tidak pernah meremehkannya. Wulei menyeberangi kolam peri dan menetap lagi, jembatan Wulei Naihe tidak hanya mengumpulkan cinta, tetapi juga batas warisan darah abadi. Bisakah kita tetap mengumpulkan darah dalam batasnya? Ye Chen tertegun sejenak. Tentu saja Anda bisa. Artinya, kekuatan warisan darah yang terkumpul bisa digunakan? Alam. Ajari aku metode ini, Ye Chen mengambil langkah cepat ke depan, menggosok kedua tangannya, dan tersenyum. Wulei memandang dunia dan menjawab dengan santai, hanya ada satu jembatan Naihe, jadi saya tidak bisa mengajarkannya. Jangan bikin masalah, pasti ada lagi. Ye Chen mengejar lebih cepat lagi, matanya cerah dan penuh harapan. Kekuatan warisan darah? Jika ini diintegrasikan ke dalam tubuh, batas warisan darah bisa dibuka sesuka hati? Sama seperti pria kecil berkulit hitam gemuk, dia memiliki keterampilan tingkat dewa. Meskipun kekuatan tempurnya tidak sebaik Ye Fan, tetapi jika dia benar-benar ingin bertarung dengan batas darah, Ye Fan mungkin bukan lawannya. Keabadiannya kekuasaan terlalu sombong. Namun, Wulei hanya fokus mengukir pola abadi dan tidak pernah merespons. Ye Chen cukup termotivasi, seperti seorang pengikut, mengikuti Wulei dengan cermat, kemanapun dia pergi. Daripada meniup, meski tidak ada air mata saat buang air kecil, dia tetap berjaga di luar toilet. Bagaimanapun, jika Anda tidak mengajari saya metode rahasianya, saya akan mengikuti Anda setiap hari. Saya tidak tahu kapan Wulei duduk lagi, sudah di bawah patung batu giyok putih. Ye Chen meliriknya dan melihat bahwa patung giyok putih di depannya mungkin adalah patung batu permaisuri surga wikuno. Itu telah diabadikan oleh kota tanpa air mata selama beberapa generasi. Karena kekacauan di alam semesta, patung itu menjadi berbintik-bintik. Tapi tanpa air mata, dia melambaikan potongan cahaya peri, menyebarkan noda. Ye Chen sedang bersantai, mengambil botol anggur, menemukan sebuah batu dan duduk. Siapapun yang menerobos jembatan Naehe pada dasarnya dapat menerobos jika batas warisan darah dibuka, dan kemudian dia dapat mengambil peri dari kota. Tanpa air mata, seiring berjalannya waktu, apakah kamu tidak takut seluruh dunia kota Wutir akan runtuh karena kehilangan posisinya? Pada hari itu, kota tanpa air mata tidak akan ada artinya lagi. Wulei berkata dengan tenang, kata-katanya memiliki banyak arti yang dalam. Kalau begitu kali ini, kota tanpa air mata akan kehilangan uang. Saya belum membuka darahnya, jadi saya masih menyeberangi jembatan Naehe. Ye Chen menyesap anggur. Ketika dia mengatakan ini, tulang punggungnya berdiri tegak dan menjadi orang pertama yang melepaskan. Dialah yang gagal di kota tanpa air mata, dan dia juga yang menyeberangi jembatan Naehe tanpa membuka darah. Jika dipikir-pikir seperti ini, dia telah patah dua tempat tanpa air mata, nyaman untuk memikirkannya. Tanpa warisan darah, tidak ada yang bisa menyeberangi jembatan Naehe, begitu pula Kaisar. Omong kosong, aku. Jika aku tidak melepaskannya, kamu akan menjadi abu sejarah. Wu Lei meliriknya, dengan mata acuh tak acuh, masih ada bekas api yang menyala. Dia bisa membaca kata-kata batin Ye Chen. Setiap kali dia mendengar kata, bangkrut, dan perawan, dia menjadi marah yang tak bisa dijelaskan. Jika Anda tidak, jika bukan tubuh suci, saya akan menendangnya sampai mati. Anda terlihat seperti anjing, bagaimana Anda bisa memiliki kebajikan yang sama dengan Kaisar Zun? Sudut mulut Ye Chen bergerak-gerak dan jantungnya berdebar kencang. Perkataan Wu Tir bagaikan tamparan di wajahnya, ia bahkan tidak mengetahui ada keluarnya air, ia masih secara sadar mengira bahwa ia telah melintasi jembatan Naehe dengan kekuatannya sendiri. Kali ini, sepertinya dia sedang menghibur dirinya sendiri. Kamu berbicara tentang dua pembuluh darah tubuh suci. Mengapa tubuh suci yang pertama memiliki warisan darahnya sendiri, tetapi yang kedua tidak? Keduanya adalah benda suci kuno, jadi jaraknya terlalu besar. Kalau kakak tahu, kuharap kamu bisa mengajariku. Aku dan kakak iparmu juga bersemangat untuk belajar. Ye Chen yang cerdas mengubah topik lagi untuk menutupi rasa malunya. Wu Lei mengabaikannya, dan potongan cahaya peri terakhir bersinar, menyebarkan jejak terakhir warna belang-belang pada patung itu. Kemudian dia berbalik lagi dan melangkah lebih dalam. Itu hanya karena alam semesta berada dalam kekacauan dan fluktuasinya terlalu besar. Besar. Ye Chen buru-buru berdiri dan mengikuti jejak Wu Lei. Kali ini, dia memegang labu emas ungu kecil di tangannya, dan dia mengikuti Wu Lei, memegang labu kecil itu dan mengocoknya ke atas dan ke bawah, seperti penjaga keamanan khusus yang melakukan pemeriksaan keamanan. Langit berbintang yang dalam masih begitu luas. Banyak orang di dunia yang hanya berani melihatnya dari kejauhan dan tidak pernah berani mendekat. Kota itu sungguh aneh, selalu ada lingkaran pemusnahan yang menyebar tanpa peringatan apapun. Belum lagi para junior, para senior pun ketakutan. Entahlah jika akan ada omong kosong di detik berikutnya. Ya, tidak ada gerakan lagi. Rajaki kehilangan kesabaran, dan semua orang di dunia bosan, menunggu pertunjukan besar? Sayangnya, setelah menunggu lama, tidak ada suara. Mungkin terlalu banyak orang yang memperhatikan, dan tidak ada yang menyadari bahwa ada orang lain yang telah tiba di sisi lain galaksi. Itu adalah seorang pria berjubah hitam. Seluruh tubuhnya diselimuti jubah hitam, seperti hantu. Tubuhnya terkadang ilusi dan terkadang padat. Dia tidak bisa mencium bau nafas. Dia hanya tahu bahwa dia sudah sangat tua. Bintang yang diinjaknya seperti perjalanan waktu, sungai yang panjang, dan dia seolah datang dari akhir zaman. Sangat kuat. Sangat kuat. Surah Tianzun dan Chaos Body sama-sama bergumam serempak, yang satu sedikit mengernyit, dan yang lain sedikit menyipitkan matanya. Dengan penglihatan mereka, mereka tidak bisa melihat martabat pria itu, dan hanya melihat wajahnya yang kabur. Di dunia surga dan manusia, jarang sekali mereka berdua tidak bisa melihatnya. Saat keduanya sedang menonton, pria berjubah hitam tiba-tiba berhenti dan berdiri di satu sisi galaksi, memandangi kota tanpa air mata. Apakah kamu berjalan tanpa suara? Orang-orang di sekitar begitu ketakutan hingga gemetar ketakutan. Bahkan Kaisar Kuasi pun sama. Tanpa menyadarinya, ada orang tambahan di belakangnya. Tidak ada yang kaget saat melihatnya. Terlebih lagi, mereka semua ditutupi pakaian hitam. Jubah. Saya tidak tahu siapa itu. Manusia adalah hantu, seperti hantu, melayang di sini. Pria berjubah hitam tidak berkata apa-apa, berdiri dengan anggun, tubuhnya kosong dan padat, berkabut dan layu. Mata para tetua juga sedikit menyipit, Tianzun dan yang lainnya tidak bisa melihatnya, dan mereka sama. Para dewa sedang meringkuk harimau, naga tersembunyi. Mungkin dia juga menjadi abu. Dia tidak ingin dunia melihat penampilan aslinya. Sungguh metode rahasia yang misterius untuk ditutup-tutupi. Orang-orang tua diam-diam mengirimkan pesan dan diam-diam mengetahui bahwa mereka pada dasarnya telah melihat semua pria terkenal dan berkuasa di dunia, tetapi sekarang orang ini benar-benar tidak tahu dari mana asalnya. Ini sangat kuat? Pada saat ini, Kui Niu dan Xiao Yuan Huang semuanya serius, dan mereka tidak dapat mencium bau nafas sedikitpun, membuat orang mengira mereka adalah boneka, tanpa emosi apapun. Di kota, Wu Lei melintasi mata air peri lainnya. Di belakangnya, Ye Chen mengikutinya seperti bayangan, masih memegang labu emas ungu kecil di tangannya. Tepat setelah mendarat, keduanya tiba-tiba menoleh ke belakang. Alisnya yang tanpa air mata berkerut sedikit, dan Ye Chen sedikit menyipitkan matanya, melihat keluar kota melalui kabut. Astaga, sebenarnya tidak sesederhana itu. Ye Chen mengerutkan kening dan berkata, dia bisa melihat pria berjubah hitam. Sayangnya dia mengira dia memiliki penglihatan yang tinggi, tapi dia tidak bisa melihatnya, apalagi wajah seperti apa yang tersembunyi di wajah buram itu, dan apakah dia manusia atau hantu. Ekspresi tanpa air mata sangat acuh-ta'acuh. Dia hanya meliriknya dan kemudian menutup matanya, terus mengukir pola abadi. Mata yang kejam dan indah itu bahkan tidak ada riak, begitu tenang sehingga tidak ada riak. Ye Chen juga menutup matanya dan mengikuti Wu Lei. Dia tidak pergi keluar kota untuk memeriksa, dan dia tidak perlu keluar. Beberapa orang tidak akan sanggup menanggungnya. Pria bernama Kuang dan kekacauan tubuh, dua tuan yang gelisah itu, akan mencari lelaki kulit hitam itu. Mari kita ngobrol baik-baik, dan mungkin kita akan menemukan tempat untuk bertengkar. Dan yang dia pedulikan adalah teknik rahasia mengumpulkan warisan darah. Seperti yang dia duga, surah Tian Sun lewat menyentuh dagunya, dan mengamati pria berjubah hitam itu dari atas ke bawah. Tubuh kekacauan juga lewat, jauh lebih pendiam daripada Tian Sun, dan hanya menonton dengan tenang. Rekan Tao, senang bertemu denganmu. Surah Tian Sun berkata sambil tersenyum, apakah kamu punya waktu untuk berlatih? Pria berjubah hitam tidak berkata apa-apa, tiba-tiba berbalik, dan menghilang dalam sekejap. Kemana harus pergi? Surah Tian Sun mengikutinya selangkah demi selangkah, tetapi juga menghilang dalam sekejap, jika dia tidak melawan, dia tidak akan melawan, jadi dia mengatakan sesuatu sebagai balasan. Berbalik dan pergi, saya sangat tidak tahu malu. Jika Anda memiliki nama seperti Anda, Anda harus diberi pukulan. Gerakan tubuh yang kacau juga misterius, dan tubuh tersebut menghilang dalam sekejap. Ledakan, ledakan, ledakan. Tidak lama kemudian, suara menderu terdengar dari dalam langit berbintang, yang merupakan fluktuasi pertempuran. Gerakannya tidak kecil, tanpa melihat, orang tahu bahwa Tuhan surgawi dan tubuh kekacauan telah menyusul hitam pria berjubah. Pergi dan lihat? Banyak orang saling memandang dan langsung cocok, mereka semua meninggalkan avatarnya dan langsung menuju ke arah itu. Namun, ketika mereka tiba, mereka tidak melihat sosok apapun, hanya langit berbintang yang berada dalam kekacauan. Kakak, ajari aku. Di kota tanpa air mata, Yechenyi seperti seorang pengikut, menggosok tangannya, tersenyum, dan berjalan sepanjang jalan. Jika dia tidak mampu mengalahkan tanpa air mata, jika dia tidak ditekan di kota tanpa air mata-air mata, dia akan menggunakan kekerasan sejak lama. Dia akan mengalahkannya terlebih dahulu, dan kemudian memberinya makan. Sebungkus makanan khas dacu, apa yang terjadi selanjutnya? Mudah untuk ditangani. Namun, Wutir tidak hanya kejam, tetapi juga tidak bisa berkata-kata, memperlakukannya seperti udara. Yechen sangat marah, wajahnya menjadi sangat gelap, dan dia tiba-tiba memiliki keinginan untuk melakukan sesuatu seperti Wutir. Wu Lei berbalik dan berteriak sambil menamparkan membaca pikiran adalah pekerjaan teknis. Yechen menyekam mimisannya dan terus mengikuti tanpa malu-malu. Jika dia bisa mempelajari teknik rahasianya, itu akan layak untuk dikalahkan. Yang menyakitkan adalah gadis tanpa air mata ini tidak bisa merasa puas dengannya. Pada saat yang tidak diketahui, Wutir tiba-tiba duduk dan menoleh ke belakang sejenak. Tidak sulit untuk melihat alisnya sedikit mengernyit, dan matanya yang indah bersinar terang. Yechen tidak tahu kenapa dan melihat ke belakang. Begitu saya melihatnya, ada awan tebal dan berkabut, entah apa yang dilihat Wu Lei, apalagi misterius sekali, mungkinkah ada roh jahat di kota Wu Lei ini? Saya membuat kesalahan. Wu Lei bergumam pada dirinya sendiri, alisnya berkerut lebih dalam, dan dia menatapnya selama 3-5 detik. kakak, kakak, ajarin aku. Yechen tersenyum main-main, tangannya hampir mengeluarkan percikan api, dan matanya menyipit ketika dia tersenyum. Hanya permaisuri yang memahami batasan di jembatan Naihe, kata Wu Lei acuh tak acuh. Kalau begitu tolong keluar ke jembatan Naihe dan mempelajarinya untukku? Yechen bertanya ragu-ragu. Jembatan Naihe tidak akan dibuka sesuka hati. Kata Wu Lei, dengan lembut mengangkat tangan gioknya dan meletakkannya di dahi Yechen, kekuatan misterius meluap dari telapak tangannya, dan setiap jejaknya menyatu dengan keabadian dan diukir ke dalam tubuh Yechen. Batas warisan darah Mata Yechen tiba-tiba bersinar, begitu terang hingga begitu panas, dan yang terukir di tubuhnya tanpa air mata adalah kekuatan Sue Ji, kekuatan abadi itu persis sama dengan saat Sue Ji dalam kondisinya. Katakan saja, wanita jalang ini masih sangat mencintaiku, jadi dia mulai memberiku bayi. Kekuatan yang diberikan kepadamu cukup untuk mendukungmu dan membuka batas warisan darah, Wu Lei berkata dengan santai, Jangan gunakan itu kecuali benar-benar diperlukan. Kamu hanya punya satu kesempatan. Kita semua adalah satu keluarga, jangan pelit, Yechen terkekeh. Kota tanpa air mata akan memproklamirkan diri mulai hari ini, dan tidak mungkin kota itu kembali ke dunia ini selama bertahun-tahun yang akan datang. Tanpa air mata, Yechen menyeringai dan melanjutkan, kamu harus mengingat kotaku. Dengan kata lain, jika Anda tidak berhasil, jangan biarkan surga melahirkan kaisar baru, dan juga, lindungi rakyat jelata di semua alam. Yechen mengangkat alisnya dan tercengang. Dua alam surga dan Ming telah menyatakan diri mereka sendiri, lima wilayah terlarang Suan Huang telah menyatakan diri mereka sendiri, dan sekarang bahkan kota tanpa air mata juga telah menyatakan dirinya. Pada saat ini, dikombinasikan dengan ekspresi tanpa air mata, itu memberinya sebuah firasat yang sangat tidak menyenangkan. Ayo pergi! Wu Lei akhirnya menghentikan tangannya, menyegel kekuatan suaji ke dalam tubuh Yechen, dan mengeluarkan perintah untuk mengusir para tamu. Pada saat ini, ekspresi-ekspresi kejam Wu Lei dibawa ke titik ekstrim. Di belakangnya, Wu Tir memperhatikan dalam diam, mengetahui rahasia Yechen dan mengetahui siapa Yechen, melihat punggungnya, rasanya seperti melihat Kaisar Sian Wu saat itu, punggungnya menunjukkan ketangguhan dan perubahan hidup yang sama. Di kota tanpa air mata, Yechen perlahan keluar. Dia menutup matanya sedikit, berjalan dengan gigih, dan pikirannya mengembara dalam kekuatan Suejie. Kekuatan itu agung, kuno, kejam dan ganas, dipadukan dengan keabadian dan kelahiran kembali, dan juga diukir dengan kehancuran yang ekstrim. Itu tersembunyi di dalam dirinya jauh dilubuk hatinya, hanya dengan pemikirannya saja sudah bisa membuka batas warisan darah. Guo sombong Yechen bergumam, sayang sekali dia tidak bisa mempelajari metode rahasia mengumpulkan warisan darah. Berdengung Diiringi dengan suara mendengung, kota tanpa air mata yang halus perlahan-lahan menghilang ke dalam ketiadaan. Yechen tiba-tiba berhenti dan melihat kembali kekejauhan. Di seberang kabut yang tak berujung, dia sepertinya bisa melihat Wutir berdiri di puncak gunung, matanya yang acuh tak acuh penuh dengan perubahan harapan, berharap untuk kembali ke dunia untuk melihat kembang api di zaman yang makmur. Yechen terdiam dan memperhatikan dengan tenang. Bahkan tanpa air mata, ada daging dan darah. Setiap peri di kota memiliki daging dan darah. Mereka bukannya tidak berperasaan, tetapi karena misi mereka, mereka perlu menjaga tahun-tahun yang panjang di cuaca dingin. Kota tanpa air mata akhirnya menghilang, dan saya tidak tahu tahun atau bulan apa ketika kota itu kembali ke dunia. Pergi sekarang? Apakah ini akhirnya? Dunia tercengang, apakah mereka semua menunggu untuk melihat pertunjukan besarnya? Entah Yechen dipukul atau menjadi gila tanpa air mata, tidak peduli apa yang terjadi. Tapi suasananya begitu damai, dan aku tidak terbiasa melakukannya. Lauqi, apakah kamu memarahinya? Kaisar kera kecil dan yang lainnya telah berkumpul. Mereka semua bersemangat, tanpa air mata dan kejam, menciptakan serangkaian kesedihan di dunia. Jika mereka masuk, mereka pasti akan memarahi perempuan jalang bernama Wu Lian. Hal yang sama berlaku untuk para tetua, yang berkumpul satu demi satu. Tidak ada kekurangan orang tua dan tidak jujur di surga, semua orang gelisah dan selalu berkumpul. Yechen tidak berkata apa-apa, hanya menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Sebelum memasuki kota tanpa air mata, dia ingin mengutuk. Tetapi setelah masuk, dia menyadari betapa menyedihkan kota tanpa air mata. Dia sangat malu untuk mengutuk lagi. Kota tanpa air mata itu terhormat, dan semua peri di dalamnya mereka terhormat. Mereka kejam, tapi diam-diam menjaga rakyat jelata dengan cara yang kejam. Tanpa air mata bukan berarti tidak berperasaan. Di bawah sorotan semua orang, Yechen meninggalkan pesan dan berjalan di sungai bintang, perlahan-lahan menjauh. Tidak, tidak berperasaan. Di belakangnya, semua orang menggelengkan kepala, ekspresi mereka penuh keraguan. Mereka merasa Kaisar ke-10 Dacu telah memasuki kota tanpa air mata dan menjadi sedikit berbeda. Apakah dia dicuci otak, pernah terpengaruh? Tunjuk dia dan bawakan aku seorang istri. Ada yang ingin ku katakan, tolong dengarkan aku baik-baik. Jika kamu ingin menikah dengan peri dari kota tanpa air mata, pergilah ke jembatan Naiehe. Ayo, di sana sejuk, pergi dan tinggallah di sana. Di tengah hiruk pikuk kata-kata, lautan manusia berangsur-angsur memudar, kota tanpa air mata menghilang, dan drama pun berakhir. Para penonton teater pergi dalam kebingungan, dengan banyak pikiran yang masih melekat. Setiap kali kota tanpa air mata datang, itu harus memiliki warna mistis, dan batas darah dapat dilihat. Dan juga mendapatkan wawasan yang luar biasa. Di ujung galaksi, Ye Chen telah mengorbankan dirinya ke gerbang domain kekaisaran. Sesaat sebelum gerbang domain ditutup, ada dua cahaya ilahi terang yang terbang masuk tanpa urutan tertentu. Melihat lebih dekat, itu adalah Ming Jue dan Bai Zi. Ye Chen mengeluarkan labu anggur, memandang Ming Jue, dan kemudian memandang Bai Zi, kamu memiliki menantu perempuan, kamu memiliki suami mertua, dan mereka selalu pergi jalan-jalan bersama. Pasanganmu tidak akan cemburu? Ini mengasyikan tapi tidak mengasyikan, Bai Zi melangkah maju dan menendangnya. Ye Chen tidak menganggapnya serius. Dia selalu memandang mereka berdua dengan cara yang halus. Yang satu adalah murid Kaisar Hades, dan yang lainnya adalah murid Kaisar Huang. Sekilas, mereka tampak seperti bukan apa-apa, tetapi kenyataannya, ada banyak rahasia yang tersembunyi di dalamnya, dengan kekuatan suci yang menakutkan, mereka berdua juga harus memikul semacam misi. Ini, ada sesuatu yang enak. Ming Jue mengaitkan tangannya, mengatakan ini bukan pada Ye Chen, tapi pada Tian Lei milik Ye Chen. Tian Lei juga menurut dan melarikan diri dari Ye Chen dan Hai. Kemudian, dia melihat guntur dan kilat emas di telapak tangan Ming Jue, bersinar terang. Di saat yang sama, Bai Zi juga melambaikan guntur di tangannya, bersinar dengan cahaya perak. Petir emas dan perak ini adalah inti dari sumber guntur. Cukup mendominasi, ruang yang terkoyak menembus dengan suara berderak. Itu adalah guntur langit bulan Yin dan guntur dewa sembilan yang. Keduanya adalah guntur langka dan petir di dunia. Mata Ye Chen tiba-tiba berbinar saat melihatnya. Guntur langit juga sangat heboh, berputar-putar di sekitar dua sambaran petir, seperti anak kecil yang lincah menatap kedua permennya, dan pada saat itu, permen itu menetes ke seluruh lantai. Memalukan sekali, Ye Chen terkekeh. Ming Jue dan Bai Zi sama-sama melihat ke samping, mata mereka sipit. Ketika kata-kata ini keluar dari mulutmu, itu terdengar seperti lelucon. Di dunia ini, apakah kamu, Ye Chen, malu? Mata berputar adalah mata berputar, keduanya mengirimkan guntur dan kilat, itu adalah ketulusan mutlak. Sekarang, Ye Chen telah mencapai puncak Kaisar Kuasi. Dia hanya tinggal setengah langkah dari kesempurnaan Kaisar Kuasi. Ketika tubuh suci selesai dan guntur kekacauan dicairkan, itu mungkin merupakan peluang terobosan. Hanya Ye prestasi besar Chen benar-benar dapat menstabilkan posisi surga. Dunia manusia saat ini membutuhkan Tuhan yang maha sah untuk berkuasa. Berdengung? Guntur langit berdengung untuk beberapa saat, dan tidak sabar untuk mengarahkan dua petir ke dan Hai Ye Chen. Proses selanjutnya mungkin memakan waktu lama, namun hanya masalah waktu saja. Apakah kalian berdua melihat pria berjubah hitam belum lama ini? Kata Ye Chen, masing-masing mengisi buah umur panjang. Dia tidak pernah pelit dengan keluarganya, apalagi dengan bakat. Itulah mengapa aku datang mencarimu. Ming Jue mengambilnya dengan santai, tetapi alisnya sedikit berkerut, Tianzun dan badan kekacauan mengejarnya. Pasti ada pertempuran besar, dan tidak ada berita setelah itu. Petik 2 Tidak ada berita, Ye Chen tertegun. Kami telah pergi ke medan perang itu, dan darah Dewa Surgawi dan tubuh kekacauan masih tersisa. Baizhi menjentikkan tangannya, dan ada dua helai darah lagi di telapak tangannya, yang satu sangat kejam, dan yang lainnya kacau. Hanya mereka berdua, Ye Chen mengangkat alisnya. Ming Jue mengangkat bahu, kami mencari ke seluruh langit berbintang, tapi kami tidak melihat darah orang ketiga. Bagaimana mungkin, Ye Chen mengerutkan kening lagi. Jelas sekali bahwa Tianzun dan Chaos Bodhi terluka, tetapi pria berjubah hitam itu tidak terluka. Itu sebabnya dia tidak percaya. Dia sangat jelas tentang kekuatan bertarung tubuh kekacauan dan Tianzun. Bersama-sama mereka mungkin tidak dapat mengalahkan Kaisar, tetapi mereka dapat mengalahkannya sampai mati. Di bawah Kaisar tertinggi, keduanya bersama-sama tidak terkalahkan. Kini, barisan dua lawan satu telah rusak. Dengan kata lain, pria misterius berjubah hitam itu tidak kalah dengan dia dalam hal kekuatan tempur, tapi bahkan mungkin lebih tinggi darinya, dia benar-benar tidak bisa memikirkan orang lain di dunia saat ini yang memiliki kekuatan tempur seperti itu. Apakah itu musuh atau teman? Sulit untuk mengatakannya. Tidak ada gunanya bicara. Pergi dan lihat. Ming Jue melangkah keluar dari gerbang domain dalam satu langkah, melambaikan tangannya dan mempersembahkan korban ke gerbang domain lagi. Bai Zi dan Ye Chen masuk bersama. Ketiganya muncul lagi di langit berbintang yang mati. Melihat terus kekejauhan, langit berbintang hancur, dengan banyak bintang pecah dan meteorit berantakan. Saat aku datang ke sini tadi, mereka menghilang, kata Bai Zi. Ye Chen membawa pot anggur dan melihat ke kiri dan ke kanan saat dia berjalan. Karena ini adalah medan perang, masih ada aura yang tersisa di dalamnya. Berkeliaran di pasir bintang, tidak sulit untuk menangkap aura tubuh kekacauan dan Tuhan surgawi. Adapun nafas ketiga, sepertinya sudah dekat. Ye Chen menutup matanya sedikit lagi, mengintip jejak aura, dan menelusuri asal-usulnya melalui evolusi Zhou Tian. Namun, kekuatan Ming Ming menghalanginya, dan evolusi Zhou Tian hampir tidak efektif. Saya merasa dia adalah orang kuat dari suku prasejarah, kata Bai Zi Santai. Alam puncak dunia kuno pada dasarnya telah musnah. Ming Jue menyentuh dagunya dan bergumam, langit penuh dengan bintang yang mencari mereka, apakah sudah terlambat untuk bersembunyi? Kebanyakan dari mereka tidak berani menunjukkannya kepala mereka. Jangan meremehkan mereka. Guru pernah berkata bahwa ada lebih banyak hal di dunia ini daripada yang terlihat. Saya percaya ini, lebih dari 60 persen kaisar berasal dari zaman kuno dan memiliki latar belakang mereka sendiri. Mereka berdua sedang berbicara satu sama lain dan berjalan-jalan. Ye Chen terdiam sepanjang jalan. Dia tidak pernah meremehkan dunia kuno. Meskipun dia cacat, fondasinya masih ada. Di antara makhluk pertama di dunia, pasti ada banyak makhluk kuat yang belum pernah dilahirkan. Namun, pria misterius berjubah hitam itu bukanlah orang yang kuat dari zaman kuno. Pada saat ini, dia tiba-tiba teringat mata tanpa air mata. Dalam ketidakpedulian, ada kekhawatiran dan ketakutan yang tersembunyi. Kemungkinan besar dari pria misterius berjubah hitam. Setelah itu, kota tanpa air mata menyatakan dirinya. Kalau dipikir-pikir, masalah ini memang cukup aneh. Ming Jue kembali dari berkeliling dan menebak lagi, mungkinkah itu pedang pembunuh abadi? Mungkin itu iblis, selah Baizi. Ye Chen menggelengkan kepalanya dengan ringan, dia lebih sensitif terhadap pedang zuksian dan iblis daripada kehancuran besar. Saat dia sedang berbicara, orang lain melangkah ke langit berbintang. Itu adalah Jiang Taeksu, mengenakan pakaian biasa, dengan rambut putih berayun, seperti makhluk abadi yang hidup di pengasingan. Ketika Ye Chen melihat ini, mereka semua mengangkat tangan dan memberi hormat. Tidak perlu bersikap sopan, Jiang Taeksu tersenyum lembut, seperti kakek tua yang baik hati. Lalu, awan menjadi berkabut. Lalu ada dunia besar yang perlahan muncul di awan berkabut. Di dalam kabut terlihat pegunungan, sungai, tumbuhan dan pepohonan di dunia besar. Benar-benar seperti negeri Dongeng, dikelilingi oleh roh peri, berkabut dan kuno. Penglihatan sering muncul, dan perubahan-perubahan kuno terjadi. Klan Peri Mata Ye Chen dalam, dan dia mengenali aura klan abadi, ini adalah kedua kalinya dia melihatnya. Saya hampir mengira mereka berasal dari klan prasejarah. Ming Jue terbatuk-batuk, mengeluarkan senjata kekaisaran, dan dengan sadar mengembalikannya ke tempat asalnya. Secara tidak sengaja, dia melirik ke arah Jiang Taeksu. Dia juga anggota klan abadi, seolah-olah dia tahu bahwa klan abadi akan datang. Titik Senior, kenapa yang abadi seperti ini? Ye Chen bingung dan melihat ke samping ke arah Jiang Taeksu, berharap jawaban yang akurat. Seharusnya misinya sama dengan kota tanpa air mata. Jiang Taeksu berkata dengan santai bahwa sebagai anggota klan abadi, dia tidak tahu bahwa orang-orang sedang melaksanakan perintah rahasia kaisar Xianyu, sedangkan untuk perintah rahasia spesifik, dia belum mengetahuinya sampai sekarang. Begitu kata-kata ini keluar, Ye Chen langsung mengerti. Kota tanpa air mata kemungkinan besar memiliki semacam hubungan dengan dunia klan abadi. Kebanyakan dari mereka adalah Yin dan yang satu sama lain, mempertahankan lingkaran sihir dalam kegelapan. Mereka bergerak sepanjang waktu. Kota tanpa air mata datang ke dunia setiap beberapa dekade, dan klan abadi juga demikian pula. Tidak ada yang tahu dari mana kota dan alam ini akan datang. Di sini, Jiang Taeksu melambaikan tangannya. Di bawah tatapan mereka bertiga, lelaki tua garis keras ini benar-benar mengirimkan sepasang mata roda abadi enam jalur ke dunia klan abadi, tidak hanya mata roda abadi, tetapi juga asal-muasal mata roda abadi. Titik Ye Chen bingung, dan Bai Zi serta Ming Jue sama-sama bingung. Jiang Taeksu tidak berkata apa-apa, hanya menonton dalam diam, dengan ekspresi berubah-ubah di wajahnya. Langit berbintang berdengung lagi, dan alam luas klan abadi perlahan-lahan tersembunyi di balik awan dan kabut. Samar-samar orang bisa melihat puncak gunung, dengan sosok-sosok berdiri satu demi satu, semuanya menawarkan tangan mereka kepada Jiang Taeksu. Senioritas, Jiang Taeksu lebih tinggi dari Kaisar Xianyu, dia dianggap sebagai salah satu leluhur klan abadi. Namun, mereka hanya bisa saling memandang dari jauh. Apakah itu klan abadi yang sebenarnya? Bai Zi berbisik, matanya yang indah sedikit menyipit. Ini lebih kuat dari yang kubayangkan? Ming Jue menarik napas dalam-dalam. Saat saya pergi menemui Ye Chen, dia terlihat sangat rumit. Di masa lalu, dia memiliki dendam terhadap klan abadi karena putra Tuhan. Pada saat itu, para dewa, monster, dan iblis di antara delapan suku kuno semuanya dihancurkan oleh sembilan kaisar Ju. Hanya klan abadi yang tidak dilahirkan sekarang, tampaknya bukan karena dia tidak dilahirkan, tetapi dia memiliki misi kuno. Dia yakin jika klan abadi muncul di dunia saat itu, sembilan kaisar Ju mungkin tidak akan hancur. Agar setara dengan kota tanpa air mata, fondasi klan abadi mungkin tidak lebih lemah dari kota tanpa air mata, yang paling penting adalah dengan restu dari kekuatan pengadilan surga wikuno, ada mungkin lebih dari sekedar orang-orang dari klan abadi di dunia besar klan abadi. Dunia klan abadi menghilang, dan Jiang Taeksu berdiri di langit berbintang tanpa bergerak untuk waktu yang lama. Senior, Anda mendapat banyak informasi. Di dunia saat ini, masih ada orang kuat yang tak tertandingi yang tersembunyi di dunia yang tidak lemah dalam tubuh suci. Bai Zi mematakan pikiran Jiang Taeksu dengan satu kata. Mengapa kamu bertanya seperti itu? Jiang Taeksu berkata sedikit. Tianzun dan Chaos Body bergabung, dan barisan dua lawan satu terluka, kata Mingjue. Begitu kata-kata ini keluar, Jiang Taeksu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening, bahkan jika dia tidak memiliki konsentrasi yang cukup. Dia telah bertemu surah Tianzun, dan dia juga tahu betapa kuatnya tubuh kekacauan, jika keduanya bergabung, Yechen akan dinonaktifkan. Tidak ada seorang pun di bawah kaisar yang dapat bersaing dengannya, tetapi ia disakiti oleh satu orang. Setelah sekian lama, Jiang Taeksu menggelengkan kepalanya sedikit. Mungkin ada keberadaan yang begitu kuat di antara harimau yang berjongkok dan naga yang tersembunyi di surga, tetapi dia belum pernah mendengarnya. Jika itu benar-benar ada, itu akan benar-benar menantang surga. Titik. Terima kasih senior. Yechen mengangkat tangannya, mengorbankan dirinya ke gerbang kaisar Daorealem, dan pergi bersama Mingjue dan yang lainnya. Jiang Taeksu menarik napas dalam-dalam dan berbalik. Di lorong gerbang domain, suasananya sedikit suram, dan kesuraman menyelimuti pikiran ketiga orang itu. Mingjue dan Baizi baik-baik saja, tapi Yechen tidak bisa berkata-kata, alisnya berkerut, dan matanya tidak yakin. Semakin kuat kekuatan bertarungnya, semakin menakutkan dunia ini, karena dapat menyentuh lebih banyak keberadaan yang tidak diketahui, hanya seperti saat ini, lahirlah seorang pria misterius dan berkuasa, dengan warna tersendiri yang aneh. Mereka tidak akan dihancurkan, kata Mingjue dengan tangan di tangannya. Baizi tidak berkata apa-apa, begitu pula Yechen. Mereka tidak bisa menjawab pertanyaan ini. Mereka belum melihat kembalinya tubuh kekacauan dan Tianzun. Segalanya mungkin, dan itu bukan pertanda baik. Di tengah jalan, Yechen meninggalkan gerbang domain, berubah menjadi banyak klon, dan bergegas ke segala arah, terbang ke bintang-bintang kuno dan memasuki kota-kota kuno. Untuk membangkitkan orang suci utara, diperlukan lebih banyak pengorbanan. Yang membuatnya bahagia adalah banyak bintang kuno yang mendirikan patung muksue. Bahkan di malam hari pun masih ada orang yang memujanya. Hal ini membuat hatinya terasa hangat, dan tak sia-sia ia kembali memperjuangkan rakyat jelata. Dan lagi, sekarang dia membutuhkan bantuan. Orang-orang tidak absen, mereka semua memberinya wajah. Saya tidak tahu malam apa dia kembali ke dacu. Akibatnya, semua lelaki tua dan kaisar semua yang tertidur terbangun satu persatu. Itu masih istana bawah tanah, masih altar kuno itu. Monster dan iblis disegel di kiri dan kanan. Iblis itu sedang tidur. Adapun monster itu, dia sangat energik. Hidungnya memar dan wajahnya bengkak. Hanya ada jejak kaki di sekujur tubuhnya. Anda bisa mengetahuinya di asekilas dia telah dikalahkan. Ya, dan itu adalah pertarungan kelompok. Dia tidak bisa menyalahkan orang lain, dia harus menyalahkan dirinya sendiri. Tidak bagus terlihat seperti seseorang, tapi itu Yechen. Tahukah kamu bahwa beberapa orang tua tidak bisa melihat wajah Yechen? Setiap kali mereka melihatnya, tangan mereka akan terasa gatal tanpa alasan. Jika mereka bolak-balik, bukankah mereka akan dipukuli? Dia sepertinya menganggapnya sebagai Yechen. Mata Yechen menyipit, dan ekspresinya penuh arti. Dia memandang orang-orang tua yang hadir, baik pria maupun wanita, satu persatu, bertanya-tanya apakah dia harus menemukan sesuatu untuk dilakukan untuk mereka. Jika tidak, mereka semua akan menganggur. Saya mendengar bahwa Anda pergi ke kota tanpa air mata lagi dan menyebabkan kekacauan di kota tanpa air mata. Raja manusia mengangkat telinganya, Saya juga mendengar bahwa Anda dipukuli habis-habisan oleh wanita jelang tanpa air mata itu. Kamu masih mendapat banyak informasi tentang berita lama. Yechen meliriknya, kata-kata sebelumnya semuanya tidak masuk akal. Yang penting adalah dia dipukuli. Inilah yang ingin dikatakan Raja, dan dia tersenyum sangat keras. Apakah kamu memarahi perempuan jelang itu, kata Jenderal Ilahi Kenam, kapanpun kota air mata datang, seseorang akan mati. Jika saya memiliki kekuatan seorang kaisar, saya akan menjadi orang pertama yang menggulingkan kota itu. Tanpa air mata bukan berarti tidak berperasaan. Yechen menarik nafas dalam-dalam, dan apa yang dia katakan kepada dunia sebelumnya kini terungkap kembali. Kesedihannya semakin kuat. Kota peri yang kejam dan kejam, saat menjalankan misi, juga dibebani dengan keburukan. Seperti orang lain, orang tua yang hadir tidak mengerti apa yang terjadi setelah mendengar kata-kata Yechen. Yechen melambaikan tangannya dan melepaskan satu orang, orang yang bereinkarnasi dibawa keluar dari kota tanpa air mata. Yuehan Kaisar bulan buru-buru melangkah maju, menyadari bahwa dia berasal dari istana Guanghan dan masih menjadi adik perempuannya dalam hal senioritas. Sayang sekali Yuehan tidak menanggapi panggilan Kaisar bulan sama sekali. Ekspresinya kusam dan matanya kosong. Seolah-olah tidak ada apapun di dunia ini yang bisa membuat pikirannya bergerak sama sekali. Sama seperti kusuan di masa lalu, dia mengorbankan memori abadi. Bahkan cahaya tidak dapat membangunkannya. Sebenarnya ada orang yang bereinkarnasi di kota tanpa air mata. Semua orang dari surga ke bumi meratap. Saya benar-benar tidak tahu bagaimana anak itu lahir tanpa seorang pria pun di kota peri tanpa air mata. Kusuan di depan dan Yuehan di belakang. Bentuk apa yang akan dia ambil setelah reinkarnasi? Kaisar bulan menghela nafas dan menerima Yuehan dan membawanya kembali ke istana Guanghan. Yuehan melambaikan tangannya lagi, kali ini dia melepaskan iblis, juga iblis dari klan Teratai Hitam. Kaisar Yan segera menelan setetes darah monster itu, dan juga menelan darah iblis. Kedua darah itu tergantung di udara dan digabungkan secara paksa olehnya. Sama seperti sebelumnya, setelah dua darah bercampur, jejak energi tubuh suci dan darah padam. Itu bukan tubuh suci jenis kedua, tetapi jenis pertama. Semua orang yang hadir, termasuk Yuehan, memiliki mata yang dalam. Jelas sekali, iblis Teratai Hitam, tubuh suci, dan monster itu memiliki asal-usul tertentu. Saya hanya tidak tahu apakah iblis surgawi lainnya juga seperti ini. Sebagian besar iblis surgawi yang dapat bertahan hidup di surga hanyalah klan Teratai Hitam. Sangat sulit untuk menemukan iblis surgawi dari ras lain. Bagaimanapun, mereka tidak lebih baik dari Black Lotus dan membutuhkan dukungan dari Optimus Demonic Pillar. Saya bertanya tentang area terlarang, tapi tidak ada jawaban. Ye Chen berkata dengan tenang, menatap monster itu, tetapi pria itu masih tersenyum padanya, ada keceriaan dan kekejaman dalam senyumannya, dan ada juga sedikit keganasan di wajahnya, seperti serigala ganas yang menatap makanannya. Dunia ini menjadi semakin menarik, Zun menghela nafas. Kata-katanya menarik, meskipun hanya lelucon, tetapi ditelinga semua orang, itu tidak sama, menarik, tetapi juga aneh dan meresahkan, terlalu banyak hal yang tidak diketahui. Apakah tubuh kekacauan dan klan surgawi Shuro telah kembali? Kata Ye Chen, dan mengucapkan mantra sihir yang kuat untuk membuat monster dan iblis tertidur lelap. Hanya Tuhan yang tahu kemana dia pergi, kata Fuya. Lihat ini, alis Ye Chen memancarkan cahaya ilahi, yang dipisahkan menjadi ribuan saluran. Satu demi satu, semua orang yang hadir menerima kesadaran spiritual mereka. Dalam kesadaran spiritual mereka, mereka berbicara tentang tubuh kekacauan dan Tuhan surgawi.